Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli ala nabi al-hasimi Muhammadin wa ala alihi Wasallim taslima Kawan-kawan sekalian Selamat datang kembali Pada bincang-bincang Ramadan Tahun 1443 Hijriah Bagaimana Perjalanan ibadah Ramadan Kita sampai dengan hari ini Kalau seumpamanya ada teman Bertanya kepada kita Gimana? Puasanya bagaimana mas? Kalau ada pertanyaan seperti itu disampaikan kepada kita Bagaimana keadaan perjalanan ibadah bulan suci Ramadan Pada tahun ini Bagaimana menjawabnya? Menurut saya Ada tiga kemungkinan paling tidak Jawabannya Ada yang akan menjawab Ah, biasa saja Ya tiap tahun juga kita puasa Itu jawaban pertama Tapi ada yang menjawab Wah, puasa tahun ini Wah, puasa tahun ini Sebelum Sebelum bincang-bincang ini Sebelum bincang-bincang ini kita lanjutkan Seperti biasa Bagi yang belum Mohon bantuannya untuk subscribe Like Dan share Jadi kawan-kawan sekalian Jawaban terhadap pertanyaan Bagaimana Bagaimana keadaan ibadah Ramadan kita Sampai dengan saat ini Itu ada tiga kelompok paling tidak Kelompok yang pertama Yang menyatakan bahwa Ibadahnya biasa-biasa saja Ini jawaban sebetulnya tidak jelas Dia juga mungkin bingung Menghadapi pertanyaan seperti itu Harus jawab apa Jawaban yang kedua Menggambarkan bahwa Dia beribadah puasa Bulan Ramadan ini sulit Berat bagi dia sebetulnya Tapi Karena ini kewajiban Ya harus dijalankan Ada juga kelompok orang yang berpuasa Sepertinya ada peningkatan Dia dapat menikmati ibadah Pada bulan Ramadan ini Dengan baik Dengan baiknya itu Macam-macam terserah Bagaimana menyatakannya Mungkin Solatnya lebih husu Pikirannya jadi lebih tenang Mungkin baca Al-Quran-nya lebih banyak Terserah Bermacam-macam Tapi Dia berani mengatakan bahwa Ibadah bulan suci Ramadan-nya Tahun ini Lebih enak Kawan-kawan sekalian Ibadah puasa Seperti yang sudah kita bincangkan Pada hari-hari yang lalu Sesungguhnya Lebih bersifat Spiritual Lebih bersifat Ruhani Mengapa? Allah sendiri mengantarkan Bahwa Ibadah berpuasa Di bulan Ramadan ini Kaitannya erat sekali dengan Keimanan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak bisa kita lihat Puasa Seperti latihan Latihan bagaimana? Latihan Agar kita Bisa mengambil jarak Dengan Materi Dengan Hal-hal yang nampak Yang itu Sehari-hari kita hadapi Sehari-hari kita Alami Kekayaan Anak Cucu Suami Istri Kawan dalam pergaulan Semuanya itu Materi Bisa kita lihat Bisa kita tegur Bisa kita pegang Nah Ibadah puasa ini Melatihkan kepada kita Bagaimana kita Mengambil jarak Dengan Segala hal yang bersifat Materi itu Bukan meninggalkan Bukan melupakan Bukan melupakan Juga bukan Meniadakan Menganggap Yang materi itu Tidak ada Bukan Kita mengambil jarak Contoh konkretnya Begini Coba Kawan-kawan perhatikan Bagaimana kita Pada saat Menjelang berbuka puasa Pada saat Sebelum berbuka puasa itu Bisa jadi Di depan mata kita Sudah ada hidangan Ada korma Ada kolak Ada panganan-panganan Kecil Ada nasi Ada lauk Ada sayur Bermacam-macam Terserah Tergantung dengan Kebiasaan kita Masing-masing Mengherankan Sebetulnya Meskipun Hidangan itu Sudah ada Di atas meja Makanan-makanan Itu sudah Ada di depan Mata kita Kita Belum Mau mengambilnya Untuk dimakan Untuk diminum Belum Kita mengambil jarak Apa sih susahnya Korma kan itu Makanan kesukaan Rasulullah Satu aja Dimakan Itu tidak dilakukan Oleh orang yang Sedang berpuasa Artinya Tidak menyatukan Diri kita Sepenuhnya Dengan hal-hal Yang bersifat Materi Seperti itu Ini problem Kita hari-hari Kita kalau mencintai Seseorang Wah Seratus persen Kalau bisa Seribu persen Mencintai Anak Istri Suami Dan sebagainya Yang paling umum Dibicarakan orang Adalah Mencintai Uang Demi uang Kita bersedia Berkorban Untuk Mendapatkannya Untuk Menjaganya Dengan Sepenuh hati Itu hari-hari Kita Selama Satu tahun Nah pada Bulan Ramadan Pada saat Kita sedang Berpuasa Kita dilatih Untuk Coba Ambil jarak Dulu Sama Benda-benda Itu Kita butuh Uang Memang Tetapi Bagaimana Kalau Uang Itu Kita Manfaatkan Untuk Kepentingan Orang Lain Bukan Untuk Kepentingan Diri Sendiri Semata Kita Punya Makanan Makanannya Enak Pada bulan Suci Ramadan Ini Kita Dilatih Untuk Coba Kasihkan Sama Orang Lain Yang Membutuhkan Mungkin Orang Miskin Mungkin Anak Yatim Sesuatu Yang Berharga Yang Pada Hari-hari Biasa Itu Kita Jaga Kita Miliki Tetapi Pada bulan Suci Ramadan Ini Kita Dilatihkan Untuk Dibelanjakan Dikeluarkan Dimanfaatkan Untuk Yang Lain Demi Ketakwaan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Puasa Itu Sangat Spiritual Dan Kita Dilatih Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Menarik Diri Secara Pelan-pelan Menjaga Jarak Dengan Persoalan-persoalan Kehidupan Dunia Sehari-hari Yang Kita Hadapi Jadi Kalau ada Orang Yang Masuk Bulan Ramadan Itu Sangat Husuk Konsentrasi Saya Mau Puasa Begini Akan Ibadah Dengan Tahajud Dengan Kiamulai Dengan Segala Macem Tapi Pas tanggal Satu Ramadan Yang dia Pikirkan Bagaimana Berbuka Berbuka hari ini Makanannya Apa Begitu Seterusnya Semakin Mendekati Lebaran Pikiran Kita Tertuju Kepada Istilah Kawan saya Pada Pada Waktu Yang Lalu Mulai Berpikir Tentang Baju Baru Mobil Baru Segala Macam Hal-hal Pernak Pernik Untuk Kepentingan Lebarannya Padahal Rasulullah Sebaliknya Semakin Mendekati Lebaran Semakin Hitungan Hari-hari Puasa Sudah Mendekat Keakhirnya Sepuluh Pertama Sepuluh Kedua Sepuluh Ketiga Rasulullah Semakin Intensif Beribadah Nah Ini bisa kita Lakukan Tidak Kita Perlu Introspeksi Kita Harus Menilai Diri Kita Sendiri Bagaimana Kualitas Ibadah Kita Sampai Dengan Saat Ini Kawan-kawan Sekalian Kalau Latihan Ini Kita Jalankan Dengan Baik Dan Sukses Pada Bulan Sucu Ramadan Mudah-mudahan Begitu Juga Pada Bulan Sesudahnya Selama Satu Tahun Tahun Depan Dievaluasi Lagi Dinilai Kembali Dan Ikut Latihan Lagi Kurang lebih Begitu Jadi Bagaimana Dengan puasa Kawan-kawan Sekalian Semuanya Semoga Sudah Ada Perbaikan Semoga Semakin Mendekat Diri Kita Kepada Derajat Ketakwaan Yang Lebih Baik Dan Yang Lebih Sempurna Mudah-mudahan Perbincangan Ini Ada Manfaatnya Mohon Maaf Atas Kekeliruan Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh